Intro Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast Powered by Paradigm Fitness Indonesia It's your future With me Franz 207 And Eric Leman Kita sudah kedatangan langsung Dr. Poppy Wow, Dr. Poppy Thank you for coming, dok Iya, sama-sama Terima kasih Dr. Poppy Chandra Dewi Dari Rumah Sakit Jantung Diagram Wow Namanya belum lengkap Dr. Poppy Chandra Dewi Dan teruskan Gelanya banyak banget Aku lihat hashtagnya neurologis dan lain-lain Hashtagnya banyak banget ya dok ya Oh gitu Coba dong dok Apa dok kepanjangannya Dr. Poppy Chandra Dewi SPS tuh spesialis saraf MSG Master Science And then FIPP itu Velo Intervention Pain Procedure Dan FIN itu Velo Intervention Nyeri Tebuk tangan dulu Oh my god Luar biasa Aku mau menyapa Teman-teman lagi di Youtube Ada gak yang gelarnya lebih panjang dari Dr. Poppy Chandra Dewi ya Coba ketik di bawah Kalau berani Ada yang mau battle gelar Dok Senang banget Berapa lama sekolahnya Waduh itu gak Susah gitu Berapa lama itu dok? Berapa lama ya? Lumayan cukup lama sih Cukup lama ya Karena kan saya sempat sekolah Terus stop dulu Lalu lanjut lagi Jadi kalau lagi pengen Aduh pengen ngambil ini lagi Oke sekolah lagi Wow Jadi dalam sebuah pencapaian itu Butuh usaha ya dok ya Ya butuh effort Berarti ini adalah podcast motivasi Bukan podcast neurologi Oke deh Nah hari ini dok Kita mau ngobrol nih Ya kan Secara kan dokter disini Kita tuh senang banget loh Bisa langsung ngobrol sama dokter Spesialis saraf Ya kan Nah coba dong dok Jelasin tentang Saraf-saraf Sarafan bubur mungkin Laper Jadi laper kita disini Sistem saraf manusia Yang harus kita jaga Oke Sistem saraf Di dalam tubuh kita itu Ada yang namanya Sistem saraf ya Jadi Sistem saraf itu Sebenarnya fungsinya untuk Jadi dia punya Apa yang namanya Sensorik sama motorik ya Sensorik itu Fungsinya untuk kita bisa merasakan Misalnya merasakan kayak Ada sentuhan panas Kalau kena pisau Rasa nyeri Seperti itu Sayang-sayang juga berasa Iya Sepanjarku Terus Motorik itu dia fungsinya untuk apa ya Pergerakan Ya untuk bergeraknya Movement gitu Jadi itu adalah fungsi yang harus kita jaga Supaya semua itu terjadi keseimbangan Dari rasa dan Pergerakan Pergerakan Di samping itu kan Sistem saraf juga Kita punya sistem saraf sentral Pusat ya Ya sistem saraf pusat Dan sistem saraf Perifer Perifer atau Tepi ya Oke Kalau sistem saraf pusat itu Dia ada di otak kita Jadi kita bisa ngomong Kita bisa berpikir Mengambil keputusan Segala macem Kita bisa melihat Itu kan semua dari saraf-saraf yang ada di otak Oke Kalau yang saraf tepi itu Kayak misalnya Kita Kayak napakin kaki Kita bisa ngerasakan Di lantai itu Rasanya kayak gimana Nah Kalau gak bisa berasa Serem ya dok ya Ada pake sendal ketinggalan kan Suka kadangnya Oh Ya bener-bener kan Karena gak bisa dirasakan Nah kayak gitu Itu untuk yang saraf tepi Oke Jadi kita memang harus menjaga Saraf kita Seperti kita menjaga organ-organ tubuh kita Ya karena Dengan bertambahnya usia Memang kan nanti Saraf-saraf itu kan akan Fungsinya menurun Gitu Dia akan fungsinya menurun Ya sama seperti organ-organ tubuh kita Nah makanya Untuk keseharian itu Kita butuh kayak Ya vitamin Segala masem Neurotropik Untuk menjaga Kesehatan saraf kita Dan menjaga Supaya Apa namanya Tidak terjadi Adanya penyakit-penyakit Maka kita harus olahraga kan Supaya tidak terjadi Penyakit-penyakit Seperti Ya menekan Penyakit gula Kalau misalnya kita punya Sakit gula ya Nah itu karena Si gula itu bisa Merusak sistem saraf tepi Oh Gitu Si gula itu bisa merusak sistem saraf tepi Jadi orang-orang sakit gula itu Kenapa dia suka Bilang bahwa Tangannya kebas Kakinya kebas Ada rasa seperti tertusuk-tusuk Duri Dan sebagainya Karena gula yang udah sekian lamanya Tinggi di dalam tubuh itu Menimbun Bukan menimbun Dia merusak saraf tepinya Gitu Sorry ya Mau nyanyi dulu dong Satu dua lagu Kalau itu Poppy Perry Bukan Poppy Chandra Jadi ada Kayak penyakit Tadi gula Justru malah Mempengaruhi Kesehatan saraf Iya Gula Itu sendiri Bisa mempengaruhi Kesehatan saraf Terus kayak Penyakit selain Yang bisa menyerang saraf Kayak stroke Ya itu kan Sebenarnya stroke itu sendiri Kan juga Underlying Maksudnya Backgroundnya Karena mungkin Dia ada sakit gula Juga Gitu loh Jadi dia Akhirnya Pembuluh darahnya Gak bagus Akhirnya Dia Apa Terjadi sumbatan Di sana Karena si saraf itu kan Dia punya sel-sel juga Dia punya sel-sel juga Si saraf itu Jadi kalau ada sumbatan Oksigennya gak Lancar Sampai ke otak Akhirnya Si Apa Sarafnya itu juga Akan mati Akhirnya Karena dia gak dapat oksigen kan Oh jadi sel saraf itu Saraf itu justru bisa mati ya Bisa Karena dia tidak mendapatkan Supply oksigen yang cukup kan Kalau terjadi sumbatan Jadi kenapa orang Akhirnya jadi stroke Itu di otak Ya itu seperti itu Wow Ini aku kayak lagi Belajar biologi loh Oh iya Nah aku juga mau menyapa Teman-teman yang lagi Nonton di youtube nih Kalau misalnya Kalian tuh ada banyak Pertanyaan seputar saraf Kalian boleh banget loh Share-share Konten ini Karena Ini Wah langsung sama Dokter popinya langsung ya Karena dengan kita share Satu konten itu Kita bisa memberikan energi Bisa memberikan inspirasi Bisa memotivasi Bahkan kita bisa Menyelamatkan hidup seseorang Ya kan Ya kan Betul banget Nice Nice to meet you Ya kan Gantian gue yang nanya dong Eh enggak Boleh Nanti ya Kita ada Tanya jawab ini Quiz ya Pokoknya Quiz ini adalah Dokter yang nanya sama aku Sama Afras Jadi siapa yang menang Menjawab pertanyaan dari Dokter popi Wah Nah dok Berarti Itu sebenarnya Kalau dari saraf itu Itu adalah crucial things ya dok ya Yang kayak connecting Each other dari otak Terus tadi yang juga dari Apa Motorik Sensorik Berarti tuh kayak nyambung aja Gitu semuanya dok Jadi kayak kealiran listrik aja Gitu Ya nyambung Terus gimana caranya Supaya kita punya Sistem saraf yang Sehat Oke Seperti tadi aku bilang Sistem saraf yang sehat itu Bisa terjadi Kalau kita ngejaga Dari pola hidup kita Oke Seperti makan makanan yang Bergisi Lalu Cukup olahraga Cukup olahraga Lalu minum vitamin lah Minum-minum vitamin Suplemen-suplemen lah Kayak vitamin B komplek B1 B6 Kayak gitu-gitu Itu memang buat improve saraf itu Iya Seperti itu B komplek sama B B komplek itu udah semuanya Sekomplek berarti ya Iya Sekomplek berarti Guys Kalau beli vitamin yang ada kompleknya Udah komplek ya Nah terus ini nih dok Ini aku menemukan fosil-fosil Di depan meja ini Ini fosil-fosil Sengaja aku bawa loh Ini aku sebenarnya Pengen ngejelasin Tentang Apa namanya Penyakit saraf ya Penyakit saraf Yang sering terjadi lah ya Iya itu ya Kalian-kalian yang sukanya Olahraga Tetapi misalnya Angkat beban Segala macam itu yang Apa namanya Overtraining Iya overtraining Itu kan sebenarnya Membahayakan Sistem dari tulang belakang kita Sebenarnya gitu Karena kan sebenarnya Kita punya kapasitas Beban yang Masing-masing orang itu Punya kapasitas Untuk bisa Bisa diangkat Jadi dari beban terberat Yang bisa kita pegang Itu berapa Gitu kan Sebenarnya begitu Nah kalau terjadi Over tadi Akhirnya kan Dia akan terjadi Penekanan tuh Ini kan sebenarnya Tulang nih Disini nih Ini tulang belakang ya Ini tulang belakang ya Ini tulang belakang Ini tulang Ini disini tuh Kayak tulang lunak Pernah makan buntut sapi gak? Pernah Nah itu kan Kalau di tengah-tengahnya Tulang rawan enak banget ya Terus jadi Terus jadi lapar Jadi ngewingin ini Kambing sapi disini ya Coba Nah itu Nah itu tuh Yang di tengah-tengah nih Kalau terjadi Beban Yang terlalu over Akhirnya Dia akan Menjepit Dia akan menekan Antara tulang dengan tulang Akhirnya yang tulang rawannya ini Tulang rawannya ini Dia akan Kegencet Dan dia akan Menonjol keluar Gitu Menonjol keluar Nah padahal Disini nih ada Saraf nih Ini yang kuning nih Saraf nih Yang kuning ini Saraf Nah kalau dia ketonjol Kan akhirnya dia akan Kejepit nih Oke Oh itu yang disebut Sama saraf kejepit Iya Saraf terjepit Nah setelah dia terjepit Yang terjadi adalah Munculnya rasa nyeri Sinyal nyeri itu Akan dikirimkan terus Kedalam tubuh Karena dia terjepit Nah terjepit Dan dia bengkak Sarafnya ini Jadi pada saat kejepit Dia langsung teriak gitu ya Oh Gitu ya Oh gitu Nah biasanya Saraf kejepit itu tuh Suka terjadi Itu tuh di bagian mana sih dong Di bagian tulang belakang Yang dia mobile Biasanya Lumbal tulang ketiga Keempat kelima Itu kan dia mobile ya Mobile Jadi dia lebih sering Terkena jepitan tuh Di sekitar situ Ketiga keempat Dan kelima Gitu Apalagi yang suka bawa Angkat beban ya Angkat beban Ya angkat beban Di tulang punggung Tapi angkat beban Yang di atas sini Juga bisa loh Dia bikin terjepitnya Saraf di daerah leher Oh di leher Di daerah lehernya juga Sarafnya banyak banget loh ini Di cervical Cervical How clever you are Oh my god Dok Aku tuh humble Gimana-gimana Humble Oh gitu Ya Makanya untuk Saraf terjepit itu Gak boleh Kalau ada Sampai saraf terjepit Dan ada gejala Itu gak boleh Didiemin terlalu lama Ya Karena ada Namanya yang Masa akut Dan masa Kronis ya Akut itu Berarti dia baru saja Terjadi Jadi dia kurang dari Tiga bulan Gitu kan Dia masih bisa Diobatin dengan Obat-obatan oral Obat-obatan minum Kayak gitu Oh bisa Masih bisa Tapi kalau sudah Lebih dari itu Dan itu gak diobatin Yang terjadi adalah Nyeri kronis Nyeri yang membandel dia Jadi dia mau Kita obatin Pakai obat minum Pun dia akan Membaik sebentar Kemudian Dia akan muncul lagi Karena sudah Saking rusaknya Jaringannya itu Oh jadi hanya Temporary aja Kalau udah kronis ya Nah kalau misalkan Udah dalam keadaan Kronis gitu tuh Harus ngapain dok Kalau udah kronis ya Yang pertama-tama Pergilah ke dokter Kemudian Biasanya Kalau Di bidang saya Untuk nyeri-nyeri kronis Itu adalah Nyeri-nyeri yang Apa ya Itu kan mengganggu Quality of life ya Betul Ya gitu Nah Itu biasanya Aku kerjakan Aku biasanya kerjakan MRI dulu nih Nanti nih Kerjakan MRI Aku lihat kondisinya Bagaimana Lalu setelah itu Biasanya aku Mengerjakan Blok saraf Blok saraf Jadi ini kan ada Saraf yang gede nih Nah Dia kan karena terjepit Masih mengirimkan Sinyal nyeri nih Nah Aku blok sarafnya Dia perantaranya Jarum dan alat yang namanya Radio frekuensi Nanti Disambungkan ke jarum Nah setelah kita sentuh Si saraf ini Lalu kita rubah sifatnya Si saraf ini Kita blok Supaya dia tidak Mengirimkan sinyal nyeri lagi Ya jadi si pasien itu Akan terbebas dari nyeri Dan dia tidak tergantung Sama obat lagi Wow Gitu Keren banget Kayak Whatsapp ya Bisa ngeblok Saraf Bisa di blok Soalnya orang-orang Zaman sekarang Mereka suka takut operasi ya Iya Iya kan Mereka takut banget Gak mau operasi Akhirnya mereka akan Mengalami penderitaan Yang Seumur hidup kan Kalau nyeri terus gitu kan Makanya ada yang namanya Intervensi nyeri pain Intervensi Itu Tadi Sistemnya di blok Blok saraf Ya itu metode baru ya Tapi sebenarnya udah lama sih itu Di Indonesia aja Yang Belum banyak Iya bener bener Tapi kalau misalnya nih dok Ada orang mungkin Yang gak tau Kalau dia tuh Ternyata dia saraf ke jepit Ya kan Ya biasanya kalau kayak nyeri-nyeri Misalkan abis-abis workout Atau mungkin salah gerakan Gak tau ya Gitu kan Bahkan tuh orang cenderung lebih Oh udah ini kesal lewat aja Gitu kan Pijet deh gitu Nah itu kayak gimana dok Nah gini Eh sebenarnya tuh yang namanya Nyeri tulang belakang Atau Orang kan pertama kali Curiganya pasti Aduh saraf gue ke jepit loh Gitu Padahal gak selalu loh Gak selalu saraf itu terjepit Bisa jadi Dia mengalami peradangan Di sendinya Karena dia Apa ya Kayak Twisting Badan gitu Dengan posisi yang salah Akhirnya dia Sendinya disini meradang Nah Itu nyerinya sama Hampir sama dengan saraf terjepit Sebenernya Gitu Nah Itu makanya Apa namanya Kita mesti bener-bener Datang ke ahlinya Untuk Apa namanya Cari tau Sebenernya gue kenapa sih Gitu loh Seperti itu Tadi pertanyaan kamu apa ya Boleh dipijit gak sih Kalau orang kayak gak tau Tiba-tiba dia ngerasa Oh ini mungkin ke seleo aja deh Gue pijit aja deh Gitu Oke Kalau pertama kali ke seleo Dia dipijit Dipijit itu kan dipakein minyak panas ya Nah aku gak saranin ya Karena kalau baru pertama kali cedera Itu lebih baik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa